6 Zodiac akan mengalami perubahan di bulan Januari 2024 Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi Untuk mengalami perubahan di bulan Januari 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mengalami perubahan di bulan Januari 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan berpotensi untuk mengalami perubahan di bulan Januari 2024 Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dari representasi kedua kartu ini Dari kedua kartu ini memang kalau bisa kita sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Ada beberapa perubahan yang cukup terjadi ya Yang pertama adalah secara finansial Memang disini lebih cenderung kepada hal yang agak sedikit negatif Karena perubahan yang terjadi adalah memang di bulan Januari 2024 Bagi teman-teman Leo kamu juga akan merasakan adanya beberapa pengeluaran-pengeluaran yang muncul Pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Yang tentu saja ini juga harus diwaspadai Bagi teman-teman Leo Karena apa? Di bulan Januari 2024 ini Walaupun memang masih ada Beberapa rezeki-rezeki yang baik masih ada Beberapa rezeki-rezeki yang lancar Tapi setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan situasi yang ada di dalam posisi finansial kamu Lebih berhati-hati, lebih huas pada Jangan sampai ada keteledoran yang nantinya malah bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi memang perubahan yang terjadi adalah Kamu akan merasakan adanya banyak sekali indikasi pengeluaran-pengeluaran yang akan kamu rasakan Jadi kamu harus lebih berhati-hati Dan kemudian Secara usaha Secara pekerjaan Memang kamu juga akan mendapatkan beberapa kemungkinan-kemungkinan kebaikan Di dalam usaha dan juga pekerjaan Sehingga pada posisi yang muncul Di bulan Januari adalah ada perubahan Yaitu mulai terasa Perubahan-perubahan yang baik dan juga mulai terasa Hal-hal yang positif yang terjadi Dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman Aries Memang kalau kita berbicara perubahan yang terjadi Di bulan Januari 2024 Memang masih ada beberapa hal yang negatif ya Sepertinya di beberapa waktu yang lalu Memang kamu juga sudah mulai berhasil untuk menyelesaikan Beberapa persoalan-persoalan yang muncul ya Masalah ini masalah itu Pelan-pelan sudah mulai bisa terselesaikan Tetapi memang pada bulan Januari 2024 ini ya Ada-ada saja Beberapa pihak yang selalu mencari celah kesalahan yang ada dalam diri kamu Sehingga ketika ada beberapa pihak yang selalu mencari celah kesalahan dalam diri kamu Inilah yang akan mengakibatkan terjadinya Beberapa perubahan-perubahan yang terjadi Sehingga posisi yang muncul adalah di bulan Januari 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Memang kamu juga harus ekstra waspada Ekstra berhati-hati Dengan beberapa keadaan yang muncul Karena ya apapun yang terjadi adalah Posisinya Bagi teman-teman Aries Ada beberapa energi-energi yang kurang baik Yang akan kamu dapatkan Seperti ya fitnah Omongan-omongan negatif orang lain Yang memang masih akan terus kamu dengarkan Di bulan Januari 2024 Jadi ya saya rasa Di bulan Januari 2024 Saya juga berharap bagi teman-teman Aries Untuk lebih tenang Dan juga untuk lebih berhati-hati Dalam menyikapi segala hal apapun Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang kalau kita lihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Ada beberapa keadaan Dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Tetapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu untuk harus percaya Harus yakin dengan segala kemampuan Dan juga dengan segala kapasitas yang ada Di dalam diri kamu Walaupun memang juga ada beberapa kemungkinan masalah Dan sebagainya Tapi hal baiknya adalah Di bulan Januari 2024 Perubahan yang terjadi Kamu mampu untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang muncul Dan bahkan Di bulan Januari 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga akan selalu berhasil Kamu juga akan selalu mampu Untuk bagaimana menuntaskan Dan juga menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga ini juga merupakan nilai plus Merupakan nilai yang positif Yang akan bisa dirasakan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan Zodiac yang keempat adalah untuk Aquarius Bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang ada beberapa perubahan-perubahan yang bakal terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Pelan-pelan sudah mulai terselesaikan Terutama ya hutang-hutang yang sekian banyak itu Pelan-pelan sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Sehingga posisinya adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga wajib untuk selalu bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan wajib bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga posisinya adalah Bagi teman-teman Aquarius Secara segi masalah Perubahan yang terjadi sudah mulai terselesaikan Dan secara sisi finansial Memang juga ada peningkatan sebenarnya Di bulan Januari ini Ada-ada saja Rezeki-rezeki tak terduga Ada rezeki tak disangka-sangka Yang bisa didapatkan oleh teman-teman Aquarius Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ada rezeki tak terduga Ini juga merupakan perubahan Yang akan kamu rasakan Di bulan Januari 2024 Dan kemudian Zodiac yang ke-6 Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman Gemini Dari representasi kedua kartu ini Memang pendirian yang kuat ini sangat penting sekali Nah dengan adanya pendirian yang kuat Yang dimiliki oleh teman-teman Gemini Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang baik Dan juga akan menghadirkan Situasi yang positif Yang akan bisa dirasakan oleh teman-teman Gemini Dan secara sisi rezeki Gemini juga akan mendapatkan perubahan yang positif Artinya ada peningkatan-peningkatan Secara rezeki Dan kemudian secara pendirian Kamu dalam penyelesaian masalah Sangat-sangat baik sekali Dengan pendirian yang kuat Tentu kamu juga akan mampu Untuk menyelesaikan Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi Sehingga ini merupakan perubahan yang positif Bagi Zodiak Gemini Dan Zodiak yang terakhir Adalah untuk Zodiak Taurus Bagi teman-teman Taurus Memang di bulan Januari ini Dari kedua kartu ini Bisa kita sampaikan Ada-ada saja Masalah-masalah yang muncul Ada-ada saja Masalah-masalah yang terjadi Tetapi luar biasanya Teman-teman Taurus Kamu juga selalu bisa Untuk menyelesaikan Semua masalah yang terjadi Sehingga apa Perubahan yang muncul adalah Ketika kamu mampu Untuk menghandle Dan juga menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang ada Dan itu merupakan perubahan yang pertama Dan yang kedua Secara sisi keuangan Teman-teman Taurus Kamu hampir sama Dengan Gemini Memiliki peningkatan yang signifikan Terkait dengan Posisi finansial kamu Sehingga di bulan Januari 2024 ini Sampai dengan akhir Januari nanti Teman-teman Taurus Bisa merasakan Adanya rezeki-rezeki Yang terus berkelimpahan Jadi ya Enam Zodiac ini Secara signifikan Akan mengalami Perubahan yang cukup positif Resonat tidak resonat Semua tergantung pada Moon and Racing Teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh